Intro Teman-teman, sebelum kegiatan bermain dimulai, kita awali dengan membaca doa Duduk yang rapi, menghadap ke kiblat, dan angkat kedua tangannya Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi zidni ilman, warzukni fahman, waj'alni minas sholihin Artinya, Ya Allah tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh, amin Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman deka sakinah yang soleh-solehah, apa kabarnya nih pagi ini? Sehat walafiat? Alhamdulillah Masih tetap semangat untuk belajar dan bermainnya Semangatku Allahu Akbar Pada kesempatan ini, Bu Ema dan Bu Ema akan mengajar teman-teman Teman-teman, tahu enggak, di dalam tempat tangan kita ini terdapat kuman 39.000 hingga 460.000 kuman Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali, Pak, dalam hitungan ini Nah, kuman ini bisa bertahan di tangan kita selama 3 jam Nah, kenapa kita harus dicuci tangan? Karena kita terhindar dari bibir tersebut Tidak mencuci tangan, mematih sabun, kotoran, limang, semuanya akan hilang Kuman yang kita terlihat di tangan dapat menjadi kuman kita ketua berbagai macam penyakit Biasanya penyakit telan, batu, demam, tipus, dan penyakit Nah, teman-teman, kami ingin kita akan mengajar teman-teman untuk dibuat hand sanitizer dari bahan alam Hand sanitizer ini adalah sebagainya dibantu untuk mencukur tangan kita Dan terdapat dari berbagai macam penyakit dan juga kuman Nah, keunggulan dari hand sanitizer adalah Kuman yang sangat mati dan dapat dibawa kemana-mana Teman-teman, kalau kita berpertihan, jangan berumaya dibawa hand sanitizer-nya, oke? Oke Pembuatan hand sanitizer ini sangat mudah lho untuk dibuat-buatan Karena cara pembuatannya sangat sederhana Nih, teman-teman, untuk proses pembuatan hand sanitizer ini adalah Yang pertama adalah ada air Selanjutnya ada juga jeruk pipis Kemudian bahannya lagi adalah udang buaya Dan yang terakhir bahannya adalah daun siri Untuk proses pembuatan hand sanitizer ini Yang pertama kita menggunakan udang buaya Kita potong kecil-kecil Setelah kita potong-potong Dan yang terakhir bahannya kita potong kecil-kecil Nah, daun siri yang sudah kita potong Kita sisikan ke dalam wadah juga ya, teman-teman Selanjutnya kita hidupkan air Hati-hati ya Kita bersama-sama lagi minta dibimbing oleh ayah atau bunda Nah, kita nyalakan kompornya Kita tunggu sampai airnya mendidih Setahun yang tadi hidup secara terpisah ya Selama 15 menit Jangan sampai lebih dari 15 menit ya Kalau sudah selesai Nanti air irisannya itu Satu sampai mendidih Nah, teman-teman Kita masak terlebih dahulu Ada buaya yang sudah kita potong-potong Sampai mendidih selama 15 menit Setelah mendidih Air hidup buayanya harus disaring ya, teman-teman Setelah kedua Kita didikan air air dan daun siri Selama 15 menit Lalu daun siri yang sudah kami didikan Disaring kembali ya Sampai terpisah dari Dibungan daun siri dan air lidah buaya yang sudah dingin Disadukan di satu tempat Kemudian Ditambahkan perasaan jeruk lipis Sebagai penambah aroma Alhamdulillah Membuatan hand sanitizer dari bahan alam Sudah kita buat Dan dikuas ke dalam botol yang kecil ini Kita coba ya sekarang Wah, wangi Dan tangan kita menjadi bersih Demikian kegiatan hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Pagi ku cerahku Matahari bersinar